Halo, Vitesmania kali ini kita akan membahas tentang Cuka Apple atau Apple Cider Vinegar dan Puasa Apa sih kebermanfaatannya? Yuk, ya kita bahas bersama Jadi sebelumnya, yang mungkin sering saya kemukakan kepada teman-teman sekalian Problem daripada masalah kesakitan yang terjadi hari ini Itu adalah murni karena ulah perilaku kita Oleh sebab itu, makanya kenapa saya selalu katakan Nasib kesehatan kita itu adalah berada di tangan kita sendiri Dengan kalau kita bersedia mau merubah ulah perilaku kita Berbagai penyakit-penyakit kalau teman-teman lihat Atau ini kenal dengan namanya PTM atau penyakit tidak menular Atau penyakit degeneratif ya Atau chronic disorder dan sebagainya itu Teman-teman bisa lihat salah satunya ya Jadi obesitas adalah sebuah akibatnya Termasuk juga akibat yang lainnya itu adalah Ada diabetes tipe 2, tekanan darahnya tinggi Penyakit yang berhubungan dengan jantung Ini juga bisa arthritis ya yang berhubungan dengan tulang Lalu juga stroke, lalu juga yang berhubungan dengan syaraf Di sini ada Alzheimer, Parkinson itu Murni disebabkan karena yang disebut dengan namanya Insulin resistensi Jadi selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin Makanya kenapa terjadi yang dikenal dengan yang namanya Sindroma X atau metabolic syndrome Yaitu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini Jadi kalau kita lihat di sini ya Program jaminan kesehatan nasional itu bisa defisit Ya karena biaya untuk mengganti pengobatan kepada masyarakatnya Begitu tinggi dan begitu besar Oleh sebab itu menyenangkan kalau seandainya kita semua Masyarakat mulai aware sadar Untuk yuk Kalau seandainya saya rubah ulah perilaku kita Maka kita bisa mereverse Membalikan berbagai penyakit ini Karena penyakit ini pada dasarnya adalah penyakit yang tidak menular Jadi benar-benar sekali lagi tergantung daripada ulah perilaku masing-masing Nah jadi teman-teman sekali lagi di sini Yang menjadi tantangan kita tiap kali kalau ulang tahun selalu bilang Kalau bisa umurnya selalu panjang Cuma yang jadi masalah adalah Dimana kualitas hidup kita Kalau seandainya umur kita sejak umur 35, 40, 50 ke atas Kita hanya semua tergantung apalagi sama medikasi ya Ketergantungan obat atau bahkan penyalahgunaan obat Maka yang terjadi adalah Sekarat dan sengsara terlepas daripada usia harapan hidupnya meningkat Nah jadi sekali lagi teman-teman di sini yang kita lihat Kondisi yang ada hari ini adalah Dipengaruhi oleh dua faktor Satu biasanya karena Kebanyakan makan karbohidrat terutama gula Ya teman-teman tahu ya Dan yang kedua ini akhirnya terjadinya yang namanya keracunan Keracunan dalam proses fooding tersebut gitu ya Nah teman-teman belum juga karena mungkin keracunan karena banyak faktor yang lain Nah jadi sekali lagi teman-teman di sini saya akan membahas tentang Apa sih peran daripada si cuka apel itu Hubungan cuka apel itu selalu hubungannya dengan yang namanya acid Dan enzyme Acid dan enzyme itu hubungannya dengan apa teman-teman sekalian Kemampuan tubuh untuk breakdown Makanan Jadi yang selalu menjadi fokus utama kita itu kan selalu adalah bagaimana mencari sumber yang terbaik Bagaimana sih penyajian yang terbaik Kadang-kadang kita bahkan berdebat soal jumlah yang baik ini yang itu apa Tapi pernahkah kita pay attention terhadap Kalau seandainya memasukkan mulut kita dari sumber kesehatan dan sumber kesakitan Kenapa bisa jadi sakit pada saat kita masukkan mulut kita Apa yang terjadi pada saat dimana kita masukin makanan dari mulut kita lalu dirubah menjadi jaringan Nah itu yang menjadi tantangan makanya kenapa ada peran di sini Tingkat keasaman meningkat maka kemampuan tubuh mengaktifasi enzim menjadi lebih baik Paham ya teman-teman nih Nah Mekanismenya daripada apple cider vinegar Ada dua teman-teman kalau teman-teman mau lihat kebermanfaatannya Bisa berdasarkan yang namanya backup by science atau backup by anecdotal atau claims-claimsnya Dua-duanya sebenarnya hanya menjelaskan kebermanfaatan daripada yang namanya cuka apple tersebut Kalau berdasarkan pengetahuan gitu ya berdasarkan referensi berdasarkan jurnal dan sebagainya Kebaikan daripada kalau kita mengkonsumsikan cuka apple kebaikannya adalah satu gula darahnya bisa turun Lalu HGA1C nya juga bisa turun kolesterolnya juga bisa turun terutama LDL nya Lalu triglyceride nya juga bisa turun juga gula di dalam apa lemak di dalam darah Juga otomatis belly fat itu biasanya terjadi karena sama fatty liver makanya perutnya jadi tambah gede itu juga bisa turun Dan tentunya yang pasti mulai dari BMI, hip and waist ratio mungkin juga kadar lemak pada akhirnya juga nanti akan turun Jadi kebermanfaatannya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian Nah sedangkan based on anecdotal atau claims Claims itu artinya belum tentu seperti itu bisa diperdebatkan tapi kurang lebih Fungsi daripada si acid ini dengan keberadaannya si apple cider vinegar Apple cider vinegar itu dia punya pH nya kurang lebih itu scale nya itu sekitar 3,5 teman-teman 3,5 Sedangkan kalau neutralnya kita itu kalau ludah kita itu kurang lebih neutralnya itu di 7 Setiap terjadi penurunan dari 7 ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, semakin terjadi penurunan dari 1 pH scale itu terjadi kenaikan 10 kali lipat peningkatan keasaman Jadi dari 7 naik jadi ini 6 pH 6 itu 10 kali lebih asam daripada 7 pH 5 100 kali lebih asam daripada 7 pH 4 berarti 1000 kali lebih asam daripada 7 Dan pH 3 berarti kurang lebih kira-kira 10.000 kali asam lebih daripada 7 Nah sedangkan kalau apple cider vinegar itu kurang lebih kira-kira 5000 kali tingkat keasamannya daripada neutral kita Nah makanya dengan tingkat keasaman seperti hal tersebut memungkinkan badan untuk bisa mencerna makanan lebih optimal Ya jadi teman-teman gak boleh salah paham seolah-olah pemahaman selama ini asosiasi kalau asam itu seolah-olah buruk gitu Karena ada nuansa kita sering bilang kalau pola perilaku makan kita atau pola hidup kita buruk kadang-kadang kita diasosiasikan sebagai acidic lifestyle Sedangkan kalau yang positif disebut alkaline lifestyle Tapi disini tuh kita mau menjelaskan kepada teman-teman arti yang sesungguhnya Jadi semakin tingkat keasaman kita semakin tinggi Badan justru punya kemampuan kecerdasan sendiri untuk bisa mengoptimalkan si digestive system kita Nah makanya kenapa teman-teman sekalian pada dasarnya sebenarnya kita bahkan juga kalau bilang gak perlu cuka apple Atau misalnya hal-hal lain itu juga sebenarnya badan sebenarnya udah cukup cerdas sendiri Jadi dia bisa menciptakan yang namanya The strongest acid in our body Yang disebut namanya hydrochloric acid Itu pH-nya itu di kisarannya kurang lebih di sekitar 2-3 bahkan katanya manusia Tapi karena kita ini sekali lagi hidup dengan stress, dengan toxicity Karena heavy metal, karena polutan, karena energetik, karena makanan dan sebagainya Akhirnya kita gak punya kemampuan untuk mengoptimalkan production of natural HCL itu sendiri Makanya kenapa kita butuh alat bantu disini Nah jadi sekali lagi klaim-klaim kebaikan daripada si acid ini adalah satu Nomor satu adalah kalau teman-teman tahu protein dan mineral digestion ini jadi akan lebih optimal Ya jadi aktifasi enzim akan optimal kan karena tadi konsumsi si apple cider vinegar nya Jadi dalam kita mencerna protein, mencerna fats, mencerna mineral itu juga absorptionnya akan lebih baik Kalau teman-teman yang plant-based diet Salah satu kebaikannya itu adalah sebenarnya tubuh tidak perlu harus berada di dalam satu tingkat keasaman yang terlalu tinggi untuk bisa mencerna Makanya kenapa cukup dengan saliva kita Salivari amilase katanya namanya itu di PH7 kita udah bisa mencerna sayur-sayuran dan bau-bauan Tapi kalau kita mengkonsumsikan hewani gitu ya Otomatis kita membutuhkan tingkat keasaman yang lebih tinggi Ada pun kebermanfaatannya ini sekali lagi teman-teman sekalian Jadi salah satunya adalah kalau kita lihat nih ya Yang namanya pankreatic enzimnya juga akan meningkat Tadi yang saya katakan akan lebih optimal Lalu juga bisa menjadi Nah ini ya bisa menjadi probiotik gitu Probiotik itu artinya apa? Jadi bisa menciptakan bakteri yang bisa membuat keseimbangan di gut flora atau di gut bakteria kita Jadi terciptanya yang namanya keseimbangan gut health kita Karena kalau teman-teman tahu Kalau yang namanya virus, namanya microbiome itu adalah sebenarnya manusia adalah It's a working ecosystem of germ itu sendiri Jadi salah satu kalau kita berbicara imunitas Kita berbicara yang namanya keseimbangan daripada gut bakteria kita Nah itu bisa terpenuhi kalau seandainya kita mengkonsumsikan apple cider vinegar Tapi kembali lagi ini kita ngomongin anecdotal ya Jadi makanya kenapa bisa diperdebatkan Oke Nah sedangkan kalau kita berbicara apa sih kebermanfaatannya daripada puasa Teman-teman udah sering denger ya dari saya ya Kalau kita puasa akhirnya badan menciptakan satu kecerdasan sendiri Artinya apa? Dia akan gunain lemak sebagai sumber tenaga Makanya kenapa sparing hormonnya dia sparing musselnya jadi meningkat Jadi HGH-nya jadi meningkat Pada saat kita nggak makan justru yang terjadi Karena badan berada di dalam fight or flight kondisi Kita jadi lebih punya mental clarity yang lebih optimal lagi Badan menciptakan yang brain derived neurotrophic factor Ini salah satu yang membantu istilahnya hormon yang membantu Untuk memberikan signal kepada si otak untuk produce brain new cells New synapses, new connection dan sebagainya Teman-teman bisa nanti google atau bisa belajar dari video-video saya sebelumnya Tentang hubungan antara otak dan otot ya Selain itu juga kalau teman-teman lihat juga kalau kita puasa Nah ya yang sering ya ini juga kita mengambil daripada Salah satu karya dokter Yoshinori Ketika mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 Kebermanfaatan daripada puasa ternyata bisa menciptakan yang namanya Autophagy itu sendiri atau self-cleaning gitu ya Kalau istilahnya itu dengan badan berpuasa selama kurang lebih hampir 18 jam itu Kita bisa upregulate yang namanya recycle di badan kita Jadi kayak sel-sel mati, kayak sel-sel yang udah tua Kayak kulit kita, lalu juga bahkan termasuk juga cancer, termasuk juga virus Ini juga imunitas kita jadi malah meningkat pada saat kita melakukan aktivitas puasa Termasuk juga kalau teman-teman nanti bisa google tentang yang namanya stem cell productionnya bisa optimal Jadi bisa repair jaringan baru lagi dan sebagainya hanya gara-gara puasa Jadi saya rasa puasa memberikan begitu banyak kebaikan ya bagi kita Tapi kembali lagi hal itu bisa terjadi karena satu kecerdasan tubuh kita Kedua karena kita tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin Kebiasaan kita untuk justru memasukkan makanan Bukannya memberikan kekuatan tapi memberikan yang namanya keracunan Oleh sebab itu makanya kenapa puasa menjadi sesuatu yang baik bagi tubuh manusia Nah jadi pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya kalau orang tanya Siapa sih sebenarnya yang bisa memanfaatkan si cuka apel ini pada saat puasa Nanti saya akan jelaskan di akhir ya Siapa aja sebenarnya yang bisa Pertama saya harus bilang bahwa yang bisa itu adalah siapa saja semua bisa mengkonsumsikan cuka apel Ya satu Kedua adalah orang-orang yang punya masalah dengan metabolik sindrom Nah saya yakin berarti hampir sebagian besar 90% orang punya masalah dengan Berbagai kesakitan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah Selain itu siapa lagi orang-orang yang punya masalah dengan diabetes gula darah Lalu yang punya masalah dengan kolesterolnya tinggi Yang punya masalah dengan tekanan darahnya tinggi Atau teman-teman kita yang udah masuk ke dalam pre-diabetes setelah sleeping dari normal Dia kepleset akhirnya masuk ke pre-diabetes ya Prediabetes itu bisa kurang lebih kalau HGA satunya udah di atas kurang lebih udah di atas 6,7 Kalau nggak salah ya nanti teman-teman bisa cek lagi Jadi itu adalah beberapa kalau ditanya siapa sih yang boleh mas ada yang mengkonsumsikan cuka apel Jawabannya adalah kembali lagi adalah siapa saja Ya itu satu Kedua Lalu pertanyaannya Nah ini cuma sama Sorry maaf Hampir kelupaan ya Jadi orang-orang yang punya masalah dengan pencernaan ya Biasanya kan kalau ngomongin jadi yang namanya lambung masalahnya Lalu yang namanya heartburn Acid reflux GERD itu Jadi perasaan panas di dada gitu ya Karena disebabkan karena satu dan lain hal gitu ya Jadi makanannya nggak akan optimal bisa tercerna dengan baik gitu Nah jadi teman-teman bisa lihat disini problem-problem yang ada gitu ya Dua tadi udah kita ngomongin kapan kita bisa konsumsikan apple cider vinegar Bisa dikonsumsikan pada saat ketika pada saat teman-teman buka Waktu buka puasa Teman-teman bisa lakukan sebelum berbuka Jadi sebelum makan langsung Atau pada saat makan juga nggak ada masalah Ya itu artinya apa Dia akan bantu yang namanya pencernaan Untuk istilahnya bisa mencerna atau menyerap nutrisi yang kita konsumsikan Yang kedua adalah bisa dilakukan juga adalah sebelum tidur Nah sebelum tidur itu hubungannya sama apa teman-teman Nanti hubungannya nanti dengan kalau teman-teman tahu itu Bagaimana caranya ya Kalau teman-teman lihat ke satu ya Kalau teman-teman lihat disini Satu buat meningkatkan atau improve yang namanya sensitivitas terhadap insulin Dan yang kedua kalau teman-teman tahu itu berdasarkan circadian rhythm kita Atau ritme kita Hubungan antara tubuh kita dan juga alam Ada yang disebut dengan yang namanya fenomena fajar Ketika gula darah kita itu skyrocket Meningkat tinggi pada saat di pagi hari Dengan kita konsumsi cuka apple sebelum tidur Nah pada saat itu kita bisa mengatasi itu Apalagi orang yang resistensi insulin Atau tinggi gitu ya masalah dengan resistensi insulin Biasanya dia punya kenaikan gula yang sangat eksesif Nah itu yang bisa di improve dengan mengkonsumsikan si cuka apple tersebut Oke kita lanjut lagi teman-teman sekalian Teman-teman nanti kalau misalnya waktunya lewat Teman-teman bisa lanjutkan lagi ini di Dunia Dera YouTube channel ya Kita lanjut lagi teman-teman sekalian Nah jadi caranya adalah seperti apa Nomor satu caranya yaitu adalah kalau teman-teman lihat disini Satu adalah lakukan kurang lebih Satu sampai dua tablespoon Tablespoon berarti sendok makan ya Satu sendok makan atau maksimal dua sendok makan Dengan dibarengi dengan 15 sampai 30 ml air Ya ini kalau kita mau mengkonsumsikan itu Lakukannya juga kalau bisa Nah ini teman-teman juga dikocok Atau misalnya kalau mau minumnya pakai sedotan juga boleh gitu Misalnya kalau teman-teman merasa mungkin takut kena giginya Atau dan sebagainya Teman-teman boleh lakukan itu Kenapa dikocok? Karena kita berbicara soal kualitas daripada cuka apple yang kita mau konsumsikan Ingat selalu teman-teman sekalian Cuka apple-nya kalau bisa selalu pilih yang organik Satu Kedua pilih yang unfiltered Lalu ketiga pilih yang kalau istilahnya yang namanya wheat mother Atau wheat sludge Jadi ada Ada apanya ya Ada sisa polutannya Gitu Ini yang paling alami yang teman-teman mesti konsumsikan Jadi pilih yang organik unfiltered Wheat mother Ya Nah makanya kenapa pada saat minum Kalau bisa Tentu kalau bisa dikocok dulu ya Lalu apalagi yuk kita lihat disini Nah Kedua Kalau seandainya kita mau minum itu Dengan misalnya Boleh pakai air panas gak? Masa deh Boleh Boleh pakai air dingin gak? Boleh gak ada masalah Mau coba dengan cara lain Bisa juga Si Cuka apple-nya Atau apple cider vinegar-nya Digabungkan dengan misalnya Salad dressing Kadang-kadang teman-teman Suka misalnya Suka makan salad Atau misalnya kadang-kadang misalnya Gado-gado misalnya Gado-gado-nya bumbu kacangnya Dimasukkan si apple cider-nya Gitu Atau apapun juga Teman-teman bisa kreatif disana Ya selain itu juga Makanya kenapa disini Bisa dimasukkan ke salad dressing Bisa dimasukkan ke bumbu Bumbu Bisa dimasukkan ke sambal Bisa dimasukkan ke saus Dan sebagainya Ya itu bisa bantu Jadi hot sauce Bisa 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 kreatif aja deh Teman-teman ya Lalu yang Lainnya juga Kalau teman-teman juga Bisa Ini minuman ya Jadi drinks Kita jadikan sebagai Kalau mungkin bahasa Inggrisnya Namanya lemonade Jadi air Tambahin es batu Tambahin lemon Ditambahin Misalnya Teman-teman mau pakai sweetener Misalnya gas tevia Dan sebagainya Lalu baru pakai apple cider vinegar nya Satu sendok teh Atau dua sendok teh Dimasukkan Bareng sama air Bareng sama es batu Diminum Jadi nanti Jadi kayak sirup Itu juga salah satu Jadi ini Berbagai strategi Yang kita bisa lakukan Teman-teman ya Jadi mulai dari caranya Lalu kapannya Teman-teman tadi tau ya Jadi bisa anytime Bisa kapan aja Tapi yang paling bagus adalah Pasti sebelum makan Atau diantara makan Dijadikan kalau kita Mau minuman tadi Atau sebelum tidur Ya paham ya Dan buat siapa Tadi yang saya katakan tadi Orang-orang yang punya masalah Dengan Dengan pencernaan Orang yang punya masalah Dengan kegemukan Dan sebagainya Jadi Cuka apple Bagus sekali Gitu ya Nah jadi kesimpulannya Teman-teman sekalian Apa sih sebenarnya Kebermanfaatannya Kebermanfaatan Daripada kalau kita lihat Mekanisme daripada si cuka apple Sama mekanisme Daripada si puasa Teman-teman bisa lihat disini Ini jadi satu Sebuah kekuatan Yang optimal Kalau dikombain lagi Dengan misalnya Saya karbonnya Saya kurangin dikit deh Mas Ade Seratnya saya tingkatkan Proteinnya saya cukup Ini apa bagus gak Akan lebih bagus lagi Yang kedua Teman-teman bilang Saya puasa Tapi saya juga Gak akan berhenti olahraga Saya akan tambahin olahraganya Jadi udah puasa Tapi juga olahraga Akan optimal gak Akan optimal lagi Bagus lagi Lalu selain itu juga Kalau seandainya saya puasa Saya juga Optimal gak Mulai dari Sembayangnya Solatnya Berdoanya Atau misalnya Ngajinya dan sebagainya Akan optimal gak Akan optimal lagi Bagus lagi Dan satu lagi Akhirnya ditambah lagi Dengan kalau seandainya Saya konsumsi Cuka apel Akan optimal gak Semakin optimal lagi Semakin bagus Jadi poin saya disini Sebenarnya bukan artinya Harus teman-teman Mengkonsumsikan ini Yang gak juga Ya Kalau seandainya teman-teman Juga ada beneran Ada masalah Tertentu Misalnya ada luka Ada satu dan lain hal Mungkin Ya Kondisi tertentu Tidak memungkinkan Teman-teman Konsumsikan itu Kedua Saya gak merekomen Untuk Teman-teman Kadang-kadang Apple cider feeding gear Ambil Satu dua sendok teh Teman-teman langsung Langsung telan sendiri Gak pakai air Nah itu yang paling Hati-hati saya Paling Remind kepada teman-teman Gak boleh ya Itu gak boleh dilakukan Karena itu bener-bener Nanti akhirnya Kebermanfaatannya Yang ingin kita dapat Tapi yang kita dapat Justru malah Kebalikannya Jadi bukan hal yang bijaksana Jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Untuk mendapatkan Optimal results Daripada kebermanfaatan Kita puasa Cuka Apple Bisa menjadi salah satu Pilihannya Untuk teman-teman Yang kepengen tahu Lebih detail tentang Kebermanfaatan Daripada Cuka Apple Teman-teman Nanti bisa Cek di Video saya sebelumnya Tentang Kebermanfaatan Cuka Apple Itu di Dunia Aderai Di Youtube channel kita Semoga Informasi ini Bisa Menambah Apa Kebermanfaatan Bagi teman-teman Sehingga puasannya Bisa optimal Dan teman-teman bisa Mendapatkan hasil Atau kualitas Kesehatan yang lebih baik Saya ucapkan Terima kasih